Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Salawat kepada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Hei anak-anak kelas 1 Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah ketemu lagi dengan Misnur Pada pelajaran pendidikan agama Islam Nah tema kita kali ini adalah Kita akan belajar tentang Ayo melaksanakan sholat Dengan subtema sholat wajib Baik anak-anak mari kita pelajari bersama Materi tentang sholat wajib Anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa lebih dahulu Wahid isnahin thalata A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Menjadi nabi dan rasul utusan Allah Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan tinggikanlah kecerdasanku Amin Nah anak sebelum kita belajar Yuk kita bernyanyi lebih dahulu Lagunya yaitu tentang rohkaat sholat Nada lagunya Tanjung Perak Anak-anak sudah pernah ya mendengar ya Laku Tanjung Perak ya Yuk coba kita nyanyikan bersama Sholat subuh 2 rohkaat Sholat duhur 4 rohkaat Sholat asar 4 rohkaat Sholat mahrib 3 rohkaat Sholat isah 4 rohkaat Semua 17 rohkaat Dilakukan dengan taat Oke sekali lagi yuk kita ulang Sholat subuh 2 rohkaat Sholat duhur 4 rohkaat Sholat asar 4 rohkaat Sholat mahrib 3 rohkaat Sholat isah 4 rohkaat Semua 17 rohkaat Dilakukan dengan taat Alhamdulillah kita sudah bernyanyi Bisa ya anak-anak ya Oke Anak-anak materi pembahasan kita kali ini adalah Yang pertama Sholat merupakan rukun Islam yang kedua Nah kita sudah pernah ya belajar tentang rukun Islam ya Kemudian pengertian sholat Yang ketiga Nama-nama sholat wajib beserta jumlah rohkaatnya Anak-anak masih ingat rukun Islam? Ada berapa rukun Islam anak-anak? Iya betul sekali Ada lima Yang pertama apa? Syahadat Yang kedua Sholat Yang ketiga Zakat Yang keempat Puasa Yang kelima Haji Ya Sholat adalah rukun Islam yang kedua Sholat merupakan penghubung manusia dengan penciptanya Siapa pencipta kita anak-anak? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita mengerjakan sholat dengan rutin Allah pasti akan membalas ibadah kita dengan kebaikan Tetapi sebaliknya kalau kita lale Allah pasti kecewa Sama kita semua Apa ya pengertian sholat? Ada yang sudah tahu? Sholat menurut bahasa artinya Doa Kemudian menurut istilah Sholat adalah Ibadah yang dimulai dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Umat Islam wajib melaksanakan sholat Lima waktu dalam sehari semalam Apa artinya wajib? Wajib itu Jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Tetapi kalau ditinggalkan Kita akan berdosa Oleh karena itu Sebagai umat Islam Maka kita wajib melaksanakan sholat lima kali Dalam sehari semalam Anak Laki-laki, ibu dan anak perempuan Maka perempuan adalah makmumnya Makmum artinya orang yang ikut dalam sholat berjamaah Nah, yuk Setiap hari kita usahakan Kita bisa sholat berjamaah Nah, anak-anak Ibadah sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya Nah, sebagai seorang Muslim Kita wajib melaksanakan sholat lima kali sehari semalam Namanya sholat wajib atau sholat fardu Apa saja itu? Ya, di pagi hari kita melaksanakan sholat subuh Dua rokaat Kemudian di siang hari kita melaksanakan sholat zuhur Jumlahnya ada 4 rokaat Kemudian sore hari kita melaksanakan sholat asar Jumlahnya ada 4 rokaat Kemudian di petang hari kita melaksanakan sholat maghrib Jumlahnya ada 3 rokaat Kemudian pada waktu malam kita melaksanakan sholat isha Jumlahnya ada 4 rokaat Yuk, anak-anak coba tebak Sholat apa saja yang jumlah rokaatnya sama? Iya, betul Sholat duhur, sholat asar, sholat isha Berapa jumlah rokaatnya anak-anak? Iya, ada 4 rokaat Sholat subuh, berapa jumlah rokaatnya? 2 rokaat Sholat maghrib? 3 rokaat Nah, ini adalah nama-nama sholat wajib atau sholat fardu Yang wajib kita laksanakan sehari semalam Kalau di jumlah semua jumlah rokaatnya Berarti ada berapa anak-anak? Ada 17 rokaat Nah, ini adalah waktu sholat Waktu sholat ya Sholat adalah ibadah yang waktunya ditentukan Nah, sholat subuh Tadi di pagi hari ya Waktu masuknya terbit fajar shod shod sidik Atau waktu akhirnya itu Kalau sudah terbit matahari Ini sudah berakhir waktu subuh Kemudian waktu zuhur Dimulai dari gelincir matahari ke arah barat Atau bayang sesuatu benda berada di sebelah timur Kapan berakhirnya kalau bayang-bayang benda menjadi lebih panjang Daripada asalnya Nah, ini sudah mulai waktu Masuk waktu asal Berakhirnya kapan? Kalau sudah terbenam seluruh bulatan matahari Ada cahaya merah di kaki langit barat Kemudian waktu mahrib Dimulai dari terbenam seluruh bulatan matahari Ada cahaya merah di kaki langit Berakhirnya adalah Hilangnya cahaya merah di kaki langit Kemudian waktu isya Dimulainya Hilangnya cahaya merah di kaki langit Sampai terbit fajar shod sidik Gitu ya Ini adalah Waktu-waktu pelaksanaan Sholat 5 kali Sholat wajib 5 waktu sehari semalam Alhamdulillah Hirofil alamin Untuk pembahasan tentang materi sholat wajib Misnu rasa sudah cukup Nah, mari kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu di rumah Bisa berjamaah Itu lebih utama Kemudian bisa sholat sendiri juga boleh Terima kasih anak-anak Mudah-mudahan Apa yang misner sampaikan bermanfaat Ada kurang lebihnya Misner minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Momsendat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!